Pertama saya mengucapkan turut bergembira bahwa saudara Raffiopatra sudah dibebaskan sesudah melalui proses-proses yang agak mengkhawatirkan untuk sebagian orang. Tapi mari kita sama-sama belajar untuk masyarakat sipil, untuk masyarakat, supaya juga berhati-hati membuat pernyataan-pernyataan yang provokatif. Harus jujurlah, sekarang di tengah-tengah masyarakat banyak sekali berita-berita yang sangat provokatif mengajak masyarakat ini ribut. Itu tidak bisa diingkari. Untuk mas Raffiopatra dan kawan-kawan dan kita semua, hati-hati menjaga HP kita agar tidak bisa diretas orang. Akun kita itu supaya dijaga dengan sebaik-baiknya agar tidak mudah diretas. Karena biasanya orang-orang yang brutal itu kalau ingin menyembunyikan diri salah satunya dengan cara meretas punya orang. Pelajaran yang kedua tentu kepada aparat. Tetapi kita akan menahan diri juga. Menahan diri juga. Sampai kita mengatakan ya kalau tidak ada bukti-bukti yang kuat ya anggap saja itu sebagai kritik. Tapi kalau sudah membahayakan pancing dulu. Siapa ini yang buat? Ambil mungkin akan muncul yang membuat. Tetapi itu dalam rangka kehatian-hatian saja. Saya kira kami pemerintah juga sadar bahwa demokrasi itu meniscayakan adanya kritik. Kritik itu tidak dibunuh. Tapi di antara gelombang kritik itu tidak dapat dipungkiri. Tidak ada yang orang memang mau merusak. Tidak pernah mau membuat penilaian yang objektif. Kita harus sama-sama menjaga negara ini. Saya sama sekali tidak menyerahkan masyarakat sipil yang kemudian rame-rame membela masyarakat. Oleh sebab itu kita sering berhati-hati untuk aparat maupun untuk masyarakat sipil. Mari kita bekerjasama untuk negara ini. Terima kasih telah menonton!